assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman balok global dimanapun berada nah di shot video sebelumnya saya sudah pernah yaitu mengatakan bahwa ini ternyata bisa menyuburkan pohon kelapa atau bahkan bisa melebatkan buah pohon kelapa bagaimana caranya simak videonya sampai selesai dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru bergabung di channel ini support channel ini dulu dengan cara tekan subscribe like dan juga tulis di kolom komentar tentunya apabila ada pertanyaan oke teman-teman kita lanjut saja kenapa ini bisa menyuburkan atau bahkan melebatkan buah pohon kelapa padahal ini adalah mbasmi rumput kenapa sedikit bercerita sebelum saya yaitu menjelaskan dengan detail bulan tahun kemarin saya punya sebuah pohon kelapa satu pohon kelapa yang ingin saya basmi atau saya matikan kemarin saya yaitu menggunakan berfikiran kalau herbicida yaitu dengan merek anggap dari jenis ini saya kemarin memakai merek ini teman-teman saya siram di akar pohon kelapa ternyata pohon kelapa tersebut tidak mati terus setelah itu selang beberapa minggu karena tidak ada perubahan dari pohon kelapa saya itu saya siram di pucuknya di atas saya siram di atas di pucuknya ternyata pohon kelapa kebal di bulan selanjutnya artinya di bulan kedua dari saya menggunakan atau menyiramkan herbicida ini ke pohon kelapa saya ternyata kelapa saya itu bukannya mati malah buahnya lebak buahnya sangat lebak dan besar-besar dan juga daunnya itu subur ini yang menjadi pertanyaan juga untuk saya yang awalnya pikiran saya pohon kelapa kalau dikasih ini akan mati kenapa pohon kelapa saya itu dikasih herbicida atau cairan pembasmi rumput ini bisa subur kenapa apa yang terjadi mungkin teman-teman ada yang paham yaitu penjelasan secara ilmiahnya atau kimianya teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar karena hingga saat ini saya masih timbul pertanyaan kenapa cairan pembasmi rumput ini bisa menyuburkan pohon kelapa saya kenapa dan hal ini saya coba karena satu pohon kelapa saya itu mungkin kebetulan katanya saya seperti itu saya coba satu lagi pohon kelapa tapi ingat ini bukan pohon kelapa yang masih muda ini pohon kelapa yang sudah berumur pulang tahun teman-teman saya mencoba kedua kalinya di pohon kelapa saya itu ternyata hal yang terjadi itu sama seperti pohon kelapa yang pertama bukannya mati menjadi subur seperti itu teman-teman padahal ini herbicida itu pembasmi rumput bukan pembasmi kelapa pembasmi rumput tapi kenapa kalau pikiran saya ini ini bisa pembasmi kelapa awalnya seperti itu dan di kedua di percobaan yang kedua saya campur teman-teman memakai ini terus poosat ini saya juga pernah coba ingat ini bukan endos teman-teman ini hanyalah berbagi pengalaman membasmi pohon kelapa saya menggunakan herbicida ternyata bukannya membasmi pohon kelapa tersebut akan tetapi berbalik kenyataan itu menjadi subur dan buahnya lebat oke teman-teman mungkin teman-teman bisa menjawab juga pertanyaan saya karena di video ini saya tidak artinya tidak ngasih tips atau tidak menyarankan yaitu dengan apa yang saya lakukan akan tetapi yang saya lakukan tersebut itu menjadi kenyataan seperti itu teman-teman oke mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat sesibu apapun jangan tinggalkan yang lebih waktu manfaatkan umur sebelum dikubur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dadah selamat menikmati